Thailand memang selalu ramai diperbincangkan para pecinta traveling Hal tersebut dikarenakan negeri gajah putih ini memiliki beragam tempat wisata yang seru dan menarik Bahkan beberapa diantaranya ada yang bisa dikunjungi tanpa dikenakan biaya masuk alias gratis Seperti 10 tempat wisata berikut Tunggu apa lagi? Simak video yang satu ini 10 tempat wisata gratis di Thailand yang Instagramble 1. Wat in Tarawihan Perjalanan ke Thailand terasa kurang lengkap jika tidak mengunjungi kuilnya Salah satu kuil di Thailand yang bisa dikunjungi secara gratis adalah Wat in Tarawihan Yang paling terkenal dari kuil ini adalah adanya patung Buddha setinggi 32 meter yang disebut-sebut yang paling tinggi di dunia Lokasinya di Wisut Kasat Trot Bangkun Prom, Pranakon, Bangkok, Thailand Jam operasionalnya mulai dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore 2. Wat Mahathat Di Wat Mahathat terdapat satu spot yang sangat familiar di kalangan wisatawan Yaitu patung kepala Buddha yang letaknya ada di antara akar-akar pohon bodi Dibangun pada tahun 1374, Wat Mahathat memiliki perang bergaya kamar yang tingginya mencapai 46 meter Sayangnya, kini yang tersisa hanyalah tangga dan gundukan besar dengan bentuk yang simetris Kabar baiknya, wisatawan yang datang ke Wat Mahathat juga bisa mengikuti kelas meditasi secara gratis dengan durasi kurang lebih selama 2 jam Jadi, selain mendapatkan pengalaman berlibur yang menarik, tubuh juga bisa menjadi lebih rileks Lokasinya di Ayut Tahaya Historical Park Pratukai Jam operasionalnya mulai dari jam 6.30 hingga jam 5.30 sore 3. Bangkok Art and Culture Center Bangkok Art and Culture Center merupakan bangunan 4 lantai Di mana masing-masing lantainya memiliki beragam koleksi karya seni modern yang menarik Di lantai pertama, pengunjung akan dibuat kagum dengan berbagai lukisan yang indah Sementara itu, di lantai kedua terdapat koleksi foto Instagram yang unik dan toko yang menjual kerajinan tangan yang lucu Sedangkan di lantai 3 dan 4, dijadikan sebagai lokasi terbuka yang digunakan khusus untuk para pengunjung yang ingin belajar melukis Lokasinya di Wang Mai, Patumwon District, Bangkok, Thailand Jam operasionalnya mulai dari jam 10 pagi hingga jam 7 malam 4. Asiatik The River Front Menginjakan kaki di Asiatik The River Front Pengunjung akan dihadapkan pada bangunan besar Menyerupai gedung dengan deretan restoran Yang menyajikan aneka menu makanan yang sangat menggugah selera Selain makanan, disini juga terdapat lebih dari seribu kiosk yang menjual berbagai macam barang Berupa pakaian dan souvenir yang bisa dibawa pulang sebagai oleh-oleh untuk kerabat di tanah air Bukan hanya itu saja, di Asiatik The River Front Terdapat sebuah wahana kinci raksasa yang tingginya mencapai 60 meter Dari wahana ini, pengunjung bisa menyaksikan keindahan kota Bangkok dari ketinggian Lokasinya di Wat Prayakrai, Bangkolem, Bangkok, Thailand Jam operasionalnya mulai dari jam 4 sore hingga jam 12 malam 5. Suwan Rotvai Suwan Rotvai merupakan sebuah taman hijau di tengah kota Bangkok yang nyaman dengan udara yang sangat segar Bersepeda menyusuri taman dan piknik bersama keluarga atau teman adalah aktivitas yang biasanya dilakukan oleh para pengunjung Suwan Rotvai begitu populer sebab di tempat inilah Bangkok Butterfly Garden dan Insek Triu berada Itu adalah sebuah taman khusus yang berisi sekitar 500 jenis kupu-kupu dengan warna-warni sayap yang indah Lokasinya di Kampeng Petri, Rotletiau, Chatuchak, Bangkok, Thailand Jam operasionalnya mulai dari jam 5 pagi hingga jam 9 malam 6. Kau San Rot Kau San Rot merupakan ruas jalan yang sangat ikonik di Bangkok yang tidak pernah sepi pengunjung Kalau di Indonesia tempat ini memiliki kemiripan dengan jalan Malioboro yang ada di Yogyakarta Di sepanjang jalan, wisatawan akan disuguhkan dengan aneka ragam toko kelontong, street food, bar, dan hostel Lokasinya di Ketpranakon, Bangkok, Thailand Jam operasionalnya selama 24 jam 7. Bang Kerajhau Bang Kerajhau disebut-sebut sebagai paru-parunya kota Bangkok Dikarenakan tempat ini memiliki banyak pohon berukuran besar yang dapat mengatasi polusi udara Sebenarnya, Bang Kerajhau merupakan sebuah pulau buatan yang terletak di sungai Chow Praia Di tempat ini juga ditumbuhi tanaman bakau yang jumlahnya ribuan Semakin dalam wisatawan menyusuri Bang Kerajhau Semakin dalam wisatawan menyusuri Bang Kerajhau Mereka akan menemukan rumah pohon yang dibuat sangat kokoh dan indah Lokasinya di Prapradeng Distrik, Samud Prakan, Thailand Jam operasionalnya mulai dari jam 10 pagi hingga jam 5 sore 8. Lumpini Park Lumpini Park merupakan salah satu taman besar yang ada di kota Bangkok Dapat dikunjungi secara gratis Taman ini adalah tempat terbaik untuk menenangkan diri dari hiruk piku kehidupan perkotaan Sejauh mata memandang, wisatawan dapat menyaksikan beraneka ragam pepohonan Dan bunga-bunga tropis yang membuat suasana terasa begitu sejuk Lokasinya di Rama 5 RD, Lumpini, Patumwon Distrik, Bangkok, Thailand Jam operasionalnya mulai dari jam 5.30 hingga jam 8 malam 9. Kelombang Luang Artis Filek Bisa dikatakan bahwa Kelombang Luang Artis Filek adalah tempat berkumpulnya komunitas para pecinta seni Setiap saat disini diadakan pameran lukisan dari berbagai aliran Jangan lupakan juga kesempatan untuk menyaksikan pertunjukan wayang boneka yang digelar setiap hari kecuali hari Rabu Nantinya para penampil wayang boneka akan mengenakan kostum berwarna hitam Cerita yang biasanya dimainkan adalah adegan-adegan dari kisah Rama Kien Walaupun dikemas dalam cerita yang sederhana Pengunjung pasti akan dibuat kagum dengan penampilan mereka ketika melakukan adegan akrobat Lokasinya di Kuhasawan, Pasik Charon, Bangkok, Thailand Jam operasionalnya mulai dari jam 10 pagi hingga jam 6 sore 10. Watsaket Memiliki cedi berwarna kuning keemasan di atap kuil yang akan dilihat pertama kali oleh pengunjung Menjadikan Watsaket dikenal juga sebagai gunung emas Ketika mengunjungi Watsaket, jangan lupakan kesempatan untuk naik ke puncak melalui 300 anak tangga Sebab pemandangan kota akan terlihat sangat mengagumkan dari sini Waktu terbaik untuk datang ke Watsaket adalah bulan November Karena pada saat itu ada pameran kuil selama acara Loik Rateng berlangsung Lokasinya di Pomprapsatrupai, Bangkok, Thailand Jam operasionalnya mulai dari jam 7.30 pagi hingga jam 7 malam Nah, itu tadi 10 tempat wisata di Thailand yang dapat dikunjungi secara gratis Jadi, kamu masih bisa berlibur meskipun budget minim Tempat wisata mana nih yang akan kamu kunjungi duluan? Ketikan di kolom komentar ya Dan jangan lupa like, subscribe, dan share juga channel ini ke semua media sosial kamu Jangan lupa like, subscribe, dan share juga channel ini